Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Yang sangat membahagiakan Pada bulan Mei yang sangat berkah ini Bagi anda KPM PKH dan PPinti pada hari ini Dan ini terkait update pencairan bantuan sosial Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Pencairan PKH dan PPinti Maupun pencairan bonus tambahan Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini Perlu diketahui bersama Update pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Itu keterangannya sekarang di data 6NG Di prediksi sudah ada sebagian KPM Yang sudah masuk SP2D Dan sudah berhasil cek rekening prediksinya Dan ini artinya Proses pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Benar-benar masih sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan secara bertahap Di berbagai daerah Bagi Anda KPM, PKH, dan PPinti Yang merasa Ketika sudah di cek Datanya secara online Keterangannya sudah berubah Anda Maupun keterangannya sudah SP2D Ini siap-siap kategori KPM, PKH, dan PPinti ini Yang dalam waktu dekat akan segera cair Bantuan PKH tahap ketiga Maupun PPinti tahap keempat Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Kemudian untuk proses pencairan bantuan sosial tambahan Berupa bahan sos pangan Berupa beras 10 kg Untuk alokasi bulan Mei tahun 2024 Ini terpantau di berbagai daerah Juga sudah mulai disalurkan Tambahan beras 10 kg Untuk alokasi bulan Mei Seberat 10 kg Surat undangan di berbagai daerah Ini sudah mulai dibagikan Bagi Anda KPM, PKH, dan PPinti Yang merasa sudah ada informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Untuk mengecek Khusus kategori KPM, PKH, dan PPinti Inilah yang pada hari ini Sudah bisa di cek Siapa tahu rejeki sudah ada saldo bantuan yang masuk Dan berikut Terpantau ada KPM untuk di daerah ini Yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM Yang sudah terpantau cair bantuannya Di bulan Mei ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Alhamdulillah Di berbagai daerah ini terpantau Ada KPM yang sudah cair bantuan sosialnya Baik PKH maupun PPinti Dan bonus tambahan beras 10 kg Yang pertama terpantau kali ini Untuk di daerah Lebak, Banten Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BRI pada bulan Mei ini KPM ini berkomentar yang cair 200 ribu di kartu KKS Bank BRI Hari ini memang bantuan PPinti Tapi bukan untuk alokasi bulan Mei dan Juni Melainkan alokasi April yang baru dicairkan pada hari ini Tepatnya di bulan Mei KPM PPinti susulan Kemudian selanjutnya terpantau Kali ini untuk bantuan PKH Sudah ada saldo masuk di bulan Mei KPM ini cair senilai 513.500 rupiah Dan ini adalah untuk bantuan PKH Tahap susulan validasi bayi sistem Yang baru dicairkan di bulan Mei ini Kemudian selanjutnya terpantau Masih untuk bantuan PKH sudah cair pada bulan Mei ini KPM ini cair senilai 150 ribu rupiah Ini merupakan pencairan PKH validasi bayi sistem Susulan yang baru cair bantuannya di bulan Mei ini Kemudian untuk bantuan PPinti KPM ini berkomentar seperti ini Info PPinti murni alokasi Mei Janjuni KKS Bank Mandiri sudah ada saldonya Ada saldo masuk senilai 400 ribu rupiah Kemudian selanjutnya kali ini Untuk bantuan PKH juga sudah ada yang sudah terpantau cair Di kartu KKS Bank BRI cair senilai 650 ribu rupiah Ini merupakan pencairan PKH tahap susulan Bagi yang belum cair kemarin Baru dicairkan di bulan Mei ini Kemudian selanjutnya untuk bantuan tambahan beras 10 kg Untuk tahap kelima Alokasi bulan Mei Bulog sudah diambil Bantuannya untuk di daerah Bintara Bekasi Barat Alhamdulillah untuk wilayah Bintara Bekasi Barat Ini surat undangan Bantuan tambahan beras 10 kg Sudah mulai dibagikan secara bertahap Saya ucapkan selamat Bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini